Oke sekarang aku sudah menggunakan handphone dan langsung saja yuk kita cek Nah disini aku mau ngeceknya menggunakan aplikasi My Indie Home Dan disini aku ngeceknya menggunakan aplikasi bernama My Indie Home Seperti yang sudah aku pakai sebelumnya Nah jadi bagi kalian yang belum install bisa install dulu Atau kalian jika internal handphone kalian penuh ya bisa saja pakai browser Tapi aku lebih suka pakai aplikasi Oke langsung saja oke ini lagi loading ketika buka seperti ini ya tampilannya Ya disini itu tagihannya sudah mulai turun guys Ya seperti biasa internet 20 bps Kemudian tv-nya ada 97 channel Dan tagihan bulan ini itu 425 guys Dan ini itu sudah menurun atau sudah Apa ya kayaknya sudah flat Soalnya kemarin yang bulan kemarin itu harganya segini guys Yang kemarin buat bulan Agustus itu 459 Yaitu kita lihat detailnya guys Disini itu aku sempat juga komplain dan sedikit tanya kenapa bisa tiba-tiba segini gitu kan Dan karena ada beberapa hal akhirnya ya sudah Tetap aku bayar dan sekarang udah turun guys Yeah Aku bayarnya udah lama sih 9 September guys Dan baru videonya sekarang Oh my god Oke ini seperti Dan Kok gak bisa ditarik ya guys Biasanya tuh diginiin Terus ada rinciannya gitu Kalau ini kan kayaknya gak ada guys Lihat detail Harusnya ada detailnya guys Tapi entah kenapa ini aplikasi terbaru Ya seperti itu tadi 425 Gara-gara upgrade kemarin sih guys Dan yang Dan yang Bulan kemarin Oh iya bulan sebelum Agustus itu Juli ya Dan untuk bulan Juli itu seperti disini guys Itu 402 harusnya Kenapa bisa langsung naik gitu loh Ya Jadi ini setelah downgrade Di harga 402 Jadi kalau kalian belum ngikuti Biar paham ya Bisa Bisa tonton videoku Yang lama-lama guys Jadi bisa nyambung gitu ya Kalau kalian udah mengikuti Pasti Paham Dengan apa yang gue maksud disini ya guys Alright Disini aku juga tidak pasang Add-on juga Di bulan ini Dan harganya Dan tagihannya itu 425 Jadi dulu itu sebelum aku upgrade ya Ceritanya itu sebelum aku upgrade Itu 20 Mbps Itu harganya 360 sekian Dan setelah di upgrade Ya tiba-tiba seperti Setelah di upgrade Terus aku kembaliin lagi ke 20 Mbps Jadilah seperti ini guys Ya jadi kalau kalian tipe-tipe orang Yang penasaran Kayak aku ini Ya kalian boleh coba-coba Untuk upgrade Ya Nah Tapi resikonya ya ini tadi guys Kenapa bisa berubah Ya mungkin akan aku bahas Lebih lanjut di episode selanjutnya Tunggu saja yang penting Dan jangan lupa guys Ketika kalian Ingin Ingin menanyakan sesuatu Langsung aja komen di komentar ya Alright Mungkin Cukup segini dulu Episode Tagian Idihom Di bulan September guys Jangan lupa untuk Bagikan video ini Dan like Serta komen guys Gak apa-apa Komen gratis kok Alright Sampai jumpa di Video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya